Kisah Inspirasi Iman Tanggal 4 Februari, Santo Josep dari Leonisa Josep dari Leonisa, OFM Cup, adalah anak ketiga dari delapan bersaudara yang lahir di Leonisa, Italia, pada tanggal 8 Januari tahun 1556. Saat pembaptisan dia diberi nama Euphranio, terkesan dengan keteladanan Matthew Silvestri yang telah meninggalkan profesi kedokteran untuk menjalani kehidupan Kapusin dan terlihat kesuciannya, Euphranio terinspirasi untuk menjadi seorang Kapusin. Setelah mengatasi pertentangan keluarga, ia diterima di novisiat dan menerima pakaian serta nama Josep dan mengikrarkan profesi pada tanggal 8 Januari tahun 1573. Pada tanggal 21 Mei tahun 1581, Vicaris Jenderal Kapusin mengeluarkan hak paten untuk khotbah, pelayanan yang akan ditekuni Yusuf selama sisa hidupnya. Mengandalkan semata-mata pada kasih Karunia dan dengan salib misi yang selalu terselip di sakunya, Josep menegosiasikan wilayah Pegunungan Umbria, Lazio, dan Abruzi yang paling tidak dikenal dalam misi evangelisasi yang intens dan ekstensif di antara mereka yang miskin. Josep menikmati kesuksesan besar dalam berkhotbah karena kesatuannya yang intim dengan Tuhan yang dipupuk melalui doa yang tak henti-hentinya. Dia akan berdoa dan bermeditasi di jalan, sambil memegang salibnya. Ditugaskan ke Konstantinopel, dia diangkat sebagai imam bagi sekitar 4.000 budak Kristen yang bekerja di koloni hukuman Kasim Paca. Dia segera bekerja membawa Injil dan bantuan amal kepada mereka yang menderita dalam kondisi yang tidak manusiawi. Berkali-kali ia menawarkan dirinya sebagai pengganti demi mendapatkan pembebasan seorang budak yang hampir mati. Tawarannya tidak pernah diterima. Ketika wabah merebak di penjara-penjara, kaum Kapusin segera mengambil pelayanan membantu mereka yang sakit dan sekarat. Dua Kapusin, Peter dan Dennis, meninggal karena hal tersebut. Meskipun Joseph jatuh sakit, hanya dia dan brother Gregory yang selamat untuk tetap berada di misi. Setelah mempertobatkan seorang uskup Yunani yang telah meninggalkan imannya, Joseph menyusun rencana yang mengharuskannya mendekati Sultan, murat tiga, untuk mencari pengakuan hak kebebasan hati nurani bagi siapa saja yang berpindah agama atau kembali ke iman Kristen. Ketika Joseph mencoba memasuki kamar Sultan, dia ditangkap dan diikat dengan rantai. Dia dijatuhi hukuman mati segera, dengan cara digantung. Dia digantung di tiang gantungan dengan satu kait menembus urat tangan kanannya dan satu lagi menembus kaki kanannya. Hampir mati, pada malam hari ketiga, para penjaga membebaskannya. Joseph segera meninggalkan Turki dan tiba di Roma di mana dia dan uskup Yunani yang telah bertobat itu menghadap Paus Sixtus V. Setelah Joseph kembali ke Italia, pada musim gugur tahun 1589, dia bertempat tinggal di Carserel di Asisi. Setelah konsili trente, Joseph menghabiskan banyak waktu dan energi untuk melakukan katekisasi. Ia memulai pelayanan evangelisasi di antara para gembala yang bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang iman, doa, dan perintah-perintah. Dia akan berjalan-jalan sambil membunyikan bel, mengingatkan para orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke kelas katekismus. Ketika ia jatuh sakit parah, Joseph meminta untuk dibawa ke Leonesa untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kerabat dan teman-temannya. Pada Sabtu malam, tanggal 4 Februari tahun 1612, setelah memulai ibadat ilahi, yang terbukti terlalu sulit untuk dilanjutkan, Joseph mengulangi doa favoritnya, Santa Maria, Sukure Miseris. Joseph dibiatifikasi oleh Clement ke-12 pada tahun 1737 dan dikanonisasi oleh Benediktus XIV pada tahun 1746. Santo Joseph dari Leonisa, doakanlah kami. MAP TV Channel Terima kasih. Terima kasih.